oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung aja ya kita ke poinnya kalau kemarin itu gue bahas soal yang namanya acne gel spot acne spot gel dari Elvicto ini yang gue pakai dan sekarang gue mau liatin nih hasilnya nah ini udah kering setelah gue pakai acne spot gel itu itu gak terlalu apa ya namanya gak terlalu mengalami nyeri ya jadi lebih kering lah nah kemudian gue nyoba tuh nyoba kayak bersihin wajah kan pelan-pelan karena kulit gue udah lumayan kusam tuh sore ya jadi jerawatnya sedikit-sedikit apa ya namanya keluar gitu kayak pecah gitu nah seperti ini hasilnya nah sekaligus gue mau ngasih tau ke kalian semua nih ya kalau misalkan gue kalian ada mengalami hal yang sama gitu kayak gue atau misalkan kalian nih lagi jerawatan atau sesudah jerawatan nih sesudah jerawatan dipastikan untuk tetap menjaga kebersihan pada area jerawatnya kalau misalkan jerawatnya masih ada masih ada kalian bisa pakai acne spot gel ini yang gue rekomendasiin kemarin ini gue saranin ketika kalian lagi di rumah atau kalian mau tidur nih karena ketika kalian jerawatan terus kalian kena debu ya kena debu atau kalian kena polusi nantinya malah makin parah jerawatnya jadi kayak makin membengkak lah makin parah lah intinya ya oke nah jika kalian mau keluar gue saranin kalian beli acne patch atau kayak acne pimple gitu lah kayak perban khusus jerawat ya intinya ya dan gue mau rekomendasiin beberapa acne patch ini di deskripsi video ini salah satunya yang dari lanbena ini nih lanbena namanya gue gak tau bacanya kayak gimana inggrisnya tapi namanya di shopee itu kalau misalkan kalian cari lanbena dan dia punya kayak shopee mall gitu lah shopee mall jadi lebih original gitu lebih resmi nah lanbena ini harganya gak mahal coy apalagi sekarang lagi flash sale harganya cuma 16 ribu nanti gue liatin visualnya di video ini buat kalian yang masih jerawatnya masih membengkak atau masih ada gitu kalian bisa pake acne spot gel tapi kalau misalkan mau keluar atau jerawatnya sudah pecah gue saranin kalian untuk pake acne patch karena apa karena supaya apa ya supaya kalian itu jerawatnya gak gak apa ya gak jadi korengan gitu gak jadi bekas jerawat yang terlalu parah gitu jadi lebih kayak mencegah gitu mencegah supaya jerawat kalian gak bopengan gitu gak gak meradang alias gak jadi flag nah gue takutkan kayak gitu makanya gue sekarang juga nih kayak gini nih ini kalau misalkan gak pake buru-buru pake acne patch dan sayang banget gue gak ada acne patchnya karena gue baru beli baru sana lah nah ini kalau misalkan kalian gak ada acne patch tetap menjaga kondisi area berjerawat kalian tetap bersih kalau misalkan kalian ada es batu kalian bisa kompres pake es agar tidak jadi flag gitu kan jangan disentuh lah intinya jangan disentuh-sentuh gitu jangan ngeganggu gitu ya jangan ngeganggu area jerawatnya udah biarin aja yang penting jaga tetap bersih gitu kalau misalkan kalian punya jerawat-jerawat kayak gini nih ini kayak mudah pecah seperti ini tapi dikarenakan acne spot gel ini kan karena acne spot gel waktu kemarin ini gue pake jadi si bekas jerawatnya ini gak terlalu meradang dan gak terlalu parah nih ya kalian bisa lihat nah intinya untuk kalian yang lagi jerawatan nih gue saranin itu aja sih seperti yang gue sebutkan tadi dan gue bakal rekomendasiin beberapa acne patch yang ada di online shop ya salah satu nyalan bena kemudian ada dari derma angel gitu kan banyak banget sih disini ada dari COSRX juga dari braille juga ada dari skindific juga ada jadi banyak banget acne patch yang bisa kalian beli nanti gue rekomendasiin di deskripsi video ini mungkin untuk pembahasan video kali ini cukup segitu aja ya jadi gue cuma sekarang ini cuma sharing dan ngobrol santai aja sekalian berbagi tips aja gitu supaya supaya apa ya supaya kalian gak gak jadi flag aja gitu bekas jerawatnya karena kalau misalkan udah jadi flag itu kayak gue waktu dulu ya ini pengalaman gue gue akan waktu dulu suka banget tuh mencetin jerawat kemudian kayak ngoprek-ngoprek jerawat gitu lah intinya sembarangan banget lah ngoprek-ngoprek muka kayak gitu nah kalau misalkan udah jadi flag nanti lebih susah coy lebih susah ngilangin ya karena dari flag itu udah apa ya ya intinya kalau misalkan udah jadi flag itu lebih susah lah intinya buat mudarinnya ya jadi lebih baik mencegah gitu kalau misalkan lagi jerawatan kalian bisa pakai acne spot gel atau pakai acne patch aja gitu lebih kayak mencegah supaya nggak terjadi intinya nggak terjadi jerawat meradang kemudian nggak terjadi pembengkakan pada area jerawat kemudian nggak terjadi flag juga ya setelah kalian berjerawat karena itu prosesnya malah pemulihannya lebih lama bahas-bahas yang sesuai pengalaman pribadi aja ya sekalian share tips ke kalian semua oke oke mungkin untuk video kali ini kurang lebihnya segitu aja ya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau salah ucap ini sekedar berbagi tips aja dan jangan lupa gue mau promosi ini mau promosi ya mau promosi sekaligus jika kalian mau beli meja seperti gue kayak gini nih estetik estetik seperti ini ya dengan motif-motif petir kayak gini ya ntar kucing gue berantem cukup segitu aja untuk video kali ini terima kasih karena sudah menonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat oke selamat menikmati